Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM resmi menarik izin peredaran obat lambung dan usus ranitidin karena mengandung cemaran N-nitrosodimetilamin bersifat karsinogenik. Ini disampaikan Ketua BPOM Penny Lukito dalam keterangan persmedikantornya. Kandungan senyawa cemaran N-nitrosodimetilamin jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama dapat berisiko memicu penyakit kanker. Penarikan produk ini merupakan rekomendasi dari Badan Kesehatan Amerika FDA dan European Medicine Agency atau EMA. Dibatalkan untuk sementara dikonsumsi untuk melihat kembali proses selanjutnya. Informasi awal dari diterimanya bahwa Badan Kesehatan Amerika ini mengandung cemaran, cemaran N-nitrosodimetilamin, NDMA. Itu kami dapatkan dari US FDA dan juga dari European Medicine Agency. BPOM memberikan waktu 80 hari kepada industri farmasi untuk melakukan penarikan dimulai sejak 9 Oktober 2019. Penny juga meminta seluruh institusi farmasi pemegang izin ranitidin untuk menghentikan sementara proses produksi, distribusi, dan peredarannya. Sebelumnya BPOM telah memberikan izin edar untuk ranitidin sejak tahun 1989 melalui kajian evaluasi keamanan, kasihan, dan mutu. Asasul Hakim, Genbi.com Terima kasih kerana menonton!